hai oke lor kali ini kita lagi di tol Cipupah kebetulan mobil ini lagi kempos filter solar terbawahnya kotor jadi kita mau langsungin kita langsung atau kita buka langsung ke injektor jadi nanti kita langsungin ngambil selang yang dari injektor dimasukin ke sini dan ini nanti kita buka dan ini jalurnya yang ke filter bawah ya nanti kita ini lepas dan ini juga kita lepas nanti kita buka dan kita pindahkan ke pengisapan yang disini ya yang dari tanky Oke setelah kita angkat kabinnya jangan lupa siapkan kunci 27 atau kunci Inggris untuk buka baut ini ya Oke kita langsung aja buka selangnya dulu Oke kita langsung aja buka selangnya jangan lupa pakai tang ya kita buka selangnya semua jangan lupa dicopot ya pelan-pelan dan takut patah Oke setelah kita buka atau kita lepas selang yang dari tanky dan yang satunya ini kita juga lepas yang dari filter bawah ya buat nanti kita tukar ke atasnya Oke kita buka dulu kelemannya atau sepinya ya pakai tang pelan-pelan Oke setelah kita lepas kelemannya jangan lupa kita cabut selangnya pelan-pelan diputar ya dan ini sudah kita lepas ya selang yang dari injektor ke filter bawah dan kita ambil selangnya kita taikin ke tanky pengisapan ya yang dari injektor itu yang dari filter solar atas oke tinggal kita masukkan ke yang tadi kita lepas ya yang dari tanky ini selangnya setelah kita pasang jangan lupa kita kelem kembali biar kencang dan tidak ada angin masuk atau masuk angin ya guys ya oke selangnya sudah kita terpasang jangan lupa saatnya kita siapkan kunci B7 dan kita pompa ya pompa oke karena saya tidak punya kunci pas jadi kita gunakan kunci Inggris ya guys biar terbuka dan kita pompa jangan lupa pelan-pelan karena takut patah ya keningannya oke kita buka dulu oke sambil dipompa jangan lupa kita buka pelan-pelan baunya biar solarnya keluar dan terus terus kita pompa sampai keluar solar ya guys oke jika dikira sudah cukup solarnya keluar kita jangan lupa kencangkan kembali oke sudah kita coba ya guys lihat RPMnya sudah normal kita tidak gunakan filter solar bawah jadi ini sudah bisa jalan kembali ya guys oke sedikit informasi dari saya terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like comment dan subscribe ya guys bantu polong juga oke terima kasih sedikit ilmu semoga bermanfaat untuk kita semua sama-sama belajar oke terima kasih